Warga Kecewa Jalan Kabupaten Pandeglang Perdana Pagelaran Terganggu Mobil Tronton. Global Rise TV Pandeglang, Kamis 09 Mart 2023. Warga Masyarakat Desa Pasir Kadu juga warga Desa Patia dan sekitarnya merasa terganggu, di antaranya dua kecamatan, kecamatan Sukaresmi juga kecamatan Patia yang terkena pembangunan jalur tol Serang Panimbang. Warga Desa Patia, sebut saja namanya manap beserta masyarakat Patia juga warga Desa Pasir Kadu, menyampaikan keluhannya terhadap wartawan Global Rise TV mengatakan, bahwa kami sangat terganggu dengan adanya mobil Tronton berukuran besar yang kapasitasnya muatan di atas 20 ton, selain mengganggu masyarakat dan juga sangat merusak jalan kabupaten yang dengan susah payah pemerintah Kabupaten Pandeglang, mengangarkan untuk pembangunan jalan kabupaten, ucap manap warga masyarakat Desa Patia. Di lain tempat warga masyarakat Kampung Sangoma, Suriana juga mengeluhkan dengan adanya mobil Tronton yang mengkut tanah lumpur untuk dibuang ke lokasi disposal yang mengakibatkan jalan rusak dan kotor juga hancur, karena mobil Tronton membawa tanah lumpur disposal, menurut Suriana seharusnya perusahaan proyek Tol Serang Panimbang membuat jalan sendiri agar tidak mengganggu aktivitas warga masyarakat, ucap Suriana di hadapan wartawan Global Rise TV. Masih dikeluhkan warga masyarakat Desa Pasir Kadu, Herlan RT21 RW 06 juga akan melakukan aksi demo apabila pihak perusahaan proyek Jalan Tol Serang Panimbang tidak mengindahkan kami dari dua kecamatan yang desanya terganggu, angkutan mobil Tronton masih menggunakan jalan kabupaten ini dan kami akan meminta kepada pihak pemerintah Kabupaten Pandeglang Ibu Bupati juga pihak LH, lingkungan hidup dan bidang lalin yang intinya ada penertiban. Jalan Kabupaten Pandeglang yang sudah susah payah kini dirusak oleh perusahaan proyek pembangunan Jalan Tol Serang Panimbang, Jelasnya, Global Rise TV Pandeglang, Tarman Gojin mengabarkan dari kecamatan Patia Kabupaten Pandeglang Provinsi Bantan. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Manap dari Patia Bapak Manap dari Patia desanya Pak? Desa Patia, kecamatan Patia Oke, ini banyak sekali teman-teman dari warga Patia dan Pasir Kadu Pasir Kadu dan sekitarnya ya Saya ingin bertanya Pak Manap, apa sih yang dikeluhkan oleh Bapak dengan banyak keluarga dengan adanya lalu-lalang kendaraan koronton banyak yang dikeluhkan ya? Ya, ekonomi kami merasa terganggu dan terhambat karena terganggunya oleh proyek tol yang pakai jalan APBD, jalan rakyat, jalan masyarakat, jalan kabupaten. Seharusnya kalau tol itu bikin akit sendiri atau jalan ini diperlebar. Apa saja sih yang diangkut melalui jalan kabupaten ini yang beliau bawa ini angkutan tanah disposal atau apa Pak? Tanah disposal Tanah disposal Galian Lumpur Galian Lumpur Lalu lalangnya itu melintasi jalan ini Pak ya? Iya, jalan itu jalan APBD itu Oke, jadi warga masyarakat, patiah khususnya, merasa terganggu ya? Merasa terganggu karena dikeluhkannya, macetnya kendaraan, terus jalan yang licin Licin terus? Saya harus nyuci motor sehari dua kali karena jalan licin Terus ngangkut kayu, ngangkut pupuk, ngangkut padi, terhambat oleh itu Makanya masyarakat patiah ini jelas merasa dirugikan adanya jalan yang digunakan oleh PT Seharusnya PT itu bikin jalan sendiri yang namanya akses Kalau enggak jalan ini diperlebar olehnya Karena jelas-jelas ini mah merugikan masyarakat warga Pasir Kadu dan warga patiah Harapan Bapak terhadap pemerintah maupun APH seperti apa? Coba komentarnya Kesatu, bikin akses sendiri Kedua, mengadakan MUU dengan masyarakat desa Apabila ada keruksakan jalan ini, tolong diperbaiki atau diperlebar Itu permintaan warga ya? Permintaan warga Kalau tidak, pakelah mobil yang bukan tronton Yang kapasitasnya di bawah 10 ton? Yang kapasitasnya di bawah 10 ton Jangan sampai ini menutupi jalan Karena jalan kecil Dipake tronton, ya pas-pasan doang Harapan Bapak, kalau pihak pengguna perusahaan ini tidak memenuhi permintaan masyarakat Bapak akan seperti apa? Ya saya akan protes Protes Mengadakan audensi Aksi Aksi Dimana Pak aksinya Pak? Di desa sini atau memang di kabupaten Pak? Ya di desa sini dulu Di kantor desa Lalu memohon terhadap pemerintah dan APH Aparatur penegak hukum ya Terima kasih Pak ya Atas komentarnya Semoga pemerintah tidak menutup mata Bisa memfasilitasi segera peluhan warga sekitarnya Terima kasih Pak, selamat sore Pak Selamat sore Saya dengar Bapak ngamuk-ngamuk di rumah sama istri, sama keluarga Sangat terganggu dengan adanya kendaraan peronton Emang iya Pak? Betul Pak? Coba mau tentang apanya Pak? Emang saya merasa terganggu Pak Salam banyak kendaraan peronton jalan Terus Pokoknya mengganggu masyarakat lah Oh gitu Selain mengganggu masyarakat Teruntun tersebut Saya dengar katanya sulit sekali untuk Apa namanya? Perwis Perwis katanya persebaran Iya bener Pak Kemarin aja dari jam 4 matet sampai jam 10 malam Terganggu sekali Pak ya Terganggu sekali Jalan licin banyak yang jatuh Jalan licin kotor dan banyak yang jatuh Dan kapasitas jalan ini kan jalan-jalan kabupaten Kenapa sih harus menggunakan cerotan Pak? Kan masih banyak dan trek Dan trek kecil Iya Artinya yang dibawa standar sesuai dengan jalan ini Pak? Iya bener Pak Jadi kalau Bapak misalkan dan trekmu itu mah setuju ya? Setuju Sangat setuju Pak Sangat setuju